Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan gak pede yang sebenarnya gak perlu kita rasain loh teman-teman Termasuk takut atas penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri Nah problemnya si aku jadi insecure ini banyak banget loh guys pemicunya Misalnya nih ya suka membandingkan diri kita dengan orang lain Suka dibandingkan juga sama rekan-rekan kerja kita Nah ini bisa menyebabkan kita merasa dikucilin merasa sendiri juga loh guys Terus sering banget merasa takut gagal padahal belum dicoba Nah bener sih teman-teman hidup tuh gak ada yang mulus-mulus aja ya Tapi kalau kita gagal yaudah yuk belajar dari kegagalan itu sendiri Faktor lainnya yang jadi penentu adalah lifestyle atau sirkel pertemanan yang toksik Bahkan kompetitif ya guys Eits inget dulu kompetitif ini juga bisa bahaya karena bisa menghalalkan segala cara Untuk mencapai tujuan yang kita mau Bahkan sampai sikut-sikutan antar temen Hmm big no ya guys Ada lagi nih terlalu terikat sama zona nyaman Sampai-sampai kita takut mencoba hal-hal baru Takut tantangan Nah kenapa? Karena takut gagal Ini big no juga ya guys Ingat nih mumpung masih muda saatnya kita mencoba dan mengeksplor hal-hal baru Yuk coba hal-hal baru itu Dari faktor tadi dampaknya nih biasanya bikin orang yang insecure jadi gak pede untuk nerima pujian Karena dibandingin atau membandingkan tadi Perasaan gak pede ini juga terhadap kemampuannya padahal sebenernya mampu loh Akhirnya susah banget buat ngambil keputusan karena alasannya adalah beban Yang kedua jadi orang yang gak enakan Gak enakan ngerepotin orang lain Gak enak nyusahin orang lain Yang ujung-ujungnya sering banget minta maaf ke orang lain Terakhir nih adalah orang yang suka banget bikin alasan dan bahkan menjelaskan sesuatu hal yang gak perlu Ingat ya teman-teman itu adalah hal-hal yang bisa menghambat diri kita Sehingga harus dijauhi ya buat diri kita lebih baik lagi Nah gimana sih supaya bisa mengatasi rasa insecure tadi Karena bisa membahayakan kesehatan mental kita loh guys Pertama ingetin diri sendiri untuk stop compare dengan orang lain Tiap orang itu istimewa dengan keunikannya masing-masing Hal ini bisa dilakukan dengan cara melatih rasa percaya diri kita Misalnya paling gugup kalau presentasi di depan bos Nah coba deh mulai latih diri sendiri kayak gini Untuk meningkatkan rasa percaya diri Kedua lebih membuka diri untuk bersosialisasi Supaya lebih open minded Ingat dunia ini gak persis seperti apa yang ada di pikiran kamu Terakhir lakukan self assessment Dengan memilih hal yang bikin diri kita gak nyaman Jadi kita bisa lebih belajar untuk mengatasinya Nah itu tadi poin-poin yang perlu kita perhatikan soal insecure Jadi setelah nonton video ini tentunya kita gak boleh insecure lagi Karena sebenarnya kita mampuku guys Jangan lupa subscribe like youtube channel Saat Indonesia Untuk update video-video menarik lainnya See you Sub indo by broth3rmax